Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua Saya atas nama Sinta Kurnia Kelos 12 MIPA SMA Negeri 1 Tabelahan akan menjelaskan sinopsis atau cerita ulang dari apa yang telah saya identifikasi melalui novel sejarah Candi Borobudur dan berikut cerita atau sinopsisnya Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan terbesar di Nusantara yang terletak di Magelang, Jawa Tengah Indonesia yang masih bertahan hingga sampai saat ini Candi ini merupakan peninggalan dinasti Selendra yang dapat ditelusuri ke berbagai kerajaan terbesar di Nusantara Megahnya Candi Borobudur tentunya tidak lepas dari kehebatannya Nusantara di masa lampau Candi Borobudur dibangun di atas bukit dengan ketinggian 46 meter yang terdiri dari 8 tingkat dengan aksitekturnya tidak menyerankan bahwa Candi Borobudur termasuk 7 kejaman dunia Banyak orang termasuk para ahli yang masih tak habis pikir bagaimana bisa bangunan semegah ini dapat dibangun oleh manusia di masa lampau memikirkan untuk membangunnya di masa kini saja rasanya sangat sulit Candi Borobudur diperkirakan dan mulai dinisialisasi pada abad ke-9 ketika wilayah tersebut dikuasai oleh dinasti Selendra dari Kerajaan Mataram Kuno yang dipimpin oleh Maharaja Samaratungga Raja bertitak keberseorang arsitek yang bernama Gunadharma untuk membangun Candi Megah yang tidak akan tertandingi keindahannya namun proses pembangunannya tidak berjalan dengan lancar proyek besar itu berjalan secara bersendat-sendat yang kemungkinan disebabkan akibat tingkat kesulitannya yang sangat tinggi ditambah lagi sempat terjadi berbagai konflik internal di dalam dinasti tersebut sempat terjadi perpecahan antara keluarga dinasti Selendra pemeluk Hindu dengan keluarganya yang berlakangan telah memeluk agama Buddha pergantian Maharaja dalam pergolakan politik di kerajaan pun terjadi karena masalah ini namun untungnya perpecahan tersebut hanya berlangsung secara singkat saja pada akhirnya keduanya dapat berdampingan untuk pemerintahan kerajaan secara bersamaan pembangunan pembangunan candi berbudur pun akhirnya dapat diteruskan meskipun Samara Tungga sudah tidak berkosa lagi di dinasti Selendra setelah 50-70 tahun kemudian setelah 50-70 tahun kemudian akhirnya bangunan megah candi berbudur dapat dibangun meskipun sayangnya Gunadharma Sang Pasitik sendiri tidak dapat melihat hasil akhirnya sendiri cerita sejarah memang sejak dahulu kala terkenal dengan nyata dan memiliki objek yang nyata pula sehingga masyarakat yang baik tentunya akan menghargai semua cerita sejarah yang ada di setiap daerah di Indonesia sekian dari saya apabila ada kesalahan dalam pengucapan kurang lebihnya minta maafkan dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua